Salah satu terpidana mati asal Vietnam, Tranti Bich Han, yang ditahan di lapas wanita Bulu, Semarang, Jawa Tengah, telah siap menghadapi hukuman mati. Ekskusi hukuman mati, gembong narkoba tersebut akan dilakukan lusa 18 Januari di Boyolali, Jawa Tengah. Terpidana mati Tranti Bich Han sampai saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita LP Bulu, Semarang, Jawa Tengah. Gembong narkoba asal Vietnam itu rencananya akan dieksekusi mati pada hari Minggu 18 Januari 2015. Ditahan di lapas kelas 2A Wanita Semarang, wanita berumur 37 tahun tersebut diisolasi di ruangan tersendiri dan bebas dari gangguan luar untuk mempersiapkan mentalnya menjelang eksekusi. Kalapas Wanita Bulu, Semarang, Supro Bawati mengatakan Tranti Bich Han atau yang akrab di Sapa ASEAN telah siap menerima hukumannya setelah gerasinya ditolak pada 30 Desember lalu. Selain kondisi fisik dan mental siap menghadapi eksekusi, ASEAN juga mengajukan permohonan agar dieksekusi dalam keadaan tidak diborgo dan mayatnya bisa dikremasi. Pihak orang tua juga sudah mengetahui eksekusi hukuman mati tersebut. Akan tetapi ASEAN tidak menginginkan orang tuanya hadir menyaksikan proses eksekusinya. Saya hanya mempersiapkan mental yang bersambutan agar dianya itu siap menghadapi eksekusi yang akan dilaksanakan. Dia mengatakan, saya siap, tapi dengan permintaan saat mau ditembak, jangan diborgol. Dan setelah mati, dia minta digermasi. Seperti diketahui, Tranti Bicahan adalah gembong narkoba yang dipidana hukuman mati karena kasus penyelundupan 1,1 kg sabu di Bandara Adi Sumarmo. Pada akhirnya, ASEAN dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Boyolali pada tanggal 22 November 2011 lalu. Dana Kencana, Berita 1, Semarang, Jawa Tengah.